Polisi Tidur Versi Aparat Kepolisian Polisi tidur adalah sebutan yang lazim atau biasa ataupun sebutan yang sudah umum diucapkan oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia tentang gundukan tanah ataupun aspal yang melintang panjang di jalan seperti yang Anda lihat dalam tayangan video ini ada tiga baris gundukan aspal yang melintang selebar jalan yang ada di jalan Ahmad Yani Batu Raja Kapan dan siapa yang pertama kali mengatakan itu polisi tidur? Tidak ada yang tahu termasuk saya dan mengapa pula dikatakan polisi tidur? Apa penjelasan dan definisinya menurut aparat kepolisian? Tonton dan simak tayangannya hingga selesai Namun sebelum itu jangan lupa untuk menekam tombol like Aktifkan notifikasi, tanda lonceng dan menekam tombol subscribe-nya Selamat menyaksikan Semoga bermanfaat dan Anda terhibur Ambil hikmah positif dari tayangan ini Halo guys, sahabat-sahabat sekalian dimanapun saya berada Tadi ini saya yang sedang ada di jalan Jadi saya ingin menanyai para pengguna jalan Baik itu bentuk, kendaraan motor ataupun mobil, keroda empat ke aparat kepolisian Karena ini berhubungan dengan kepolisian Yang akan kami tanyakan ini Batu yang sesuatu yang namanya sesuatu yang sedisya Apa sih pendapat mereka tentang polisi tidur itu? Komentar apa yang dapat diseberikan Para pengguna jalan tadi Tentang polisi tidur itu sendiri Cuma sebelumnya jangan lupa Klik subscribe Terus aktifkan notifikasi, tanda loncengnya Oke Guys, ini lagi di kampus polisi Di kampus polisi itu Polisi tidur itu sebenarnya Pak Singkatan masyarakat yang kasih namun Kalau sebenarnya Nian itu namanya bukan polisi tidur Kalau sekarang ini namanya Zos Itu gunanya Pak Kalau yang sebenarnya Itu untuk memperlambat kendaraan di tempat tertentu Ini penjelasan yang utupnya nih Nah, di tempat tertentu Karena ini begitu di tempat itu Misalnya ada tempat keramaya Seperti misalnya di Jatah Istri Atau di tempat-tempat lorong-lorong Atau gang yang segini Itu memberitahu kepada masyarakat Bahwa di tempat tersebut Kendaraan dengan lanjut tertentu Tidak boleh melebihi kecepatan Nah Itu Nah, supaya Adul ini yang adul ini Adul ini yang adul ini Banyak kalau dia mau siang Adul ini Saya selain itu tadi bukan Nah, sekarang yang tersebut Banyak Mana, bray Banyak lagi ikutan Banyak lagi 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 Nah, ini yang akan ditanyakan Polisi tidur tadi kan Nah, polisi tidur itu Mimpi basah gak? Kalau secara main-mainnya Polisi tidur itu bisa mimpi basah Mimpi basah Ya, kenapa itu? Mimpi basah ini Kalau begitu Kalau kita Ada modisi tidur Masih kita kejut ke motor Otomatis mimpi basah Apa yang tidak mimpi basah Pasti parahnya kocor Atau yang dapatnya jadul kok Lalu Itu Kalau seriusnya Mimpi polisi tidur itu Tidak mungkin Mimpi polisi tidur itu Tidak mungkin Oke guys Terima kasih Inilah penjelasan dari Pak Pak Yogi Bahwa polisi tidur itu Sekarang Berupa namanya Bukan Berupa Berupa namanya Berupa namanya Pemberian polisi tidur itu Cuma dari masyarakat Cuma dari masyarakat Berjalan tertentu Di tempat keramaian Di tempat sekolah Ataupun di komplek Dan juga di gang Oke Terima kasih Pak Berjalanannya Atau Pak Oke Hei Pak, mau dua ya Kali-kali 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 Nikas Kali-kali 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 Terima kasih telah menonton